Kapolda Metro Jaya pastikan relokasi warga Kampung Pulau berjalan lancar. Meski demikian, penggusuran sempat diwarnai kericuan pada Kamis pagi. Puluhan rumah di Kampung Pulau, Jakarta Timur sudah dihancurkan. Hingga Kamis siang, polisi masih berjaga di sekitar lokasi penggusuran. Setelah terjadi bentro Kamis pagi, Kapolda Metro Jaya, Irjan Polisi Tito Karnavian sempat meninjau ke lokasi. Kapolda mencoba memastikan proses relokasi warga berjalan lancar. Kapolda juga sempat menanggapi ganti rugi yang dituntut sebagian warga Kampung Pulau. Kalau digunakan mekanisme ganti rugi, terhambat masalah hukum. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sertifikat hak pemilikan. Tidak ada. Sehingga kalau negara, pemerintah memberikan ganti kepada mereka, uang negara digunakan dengan tiga secara. Sebagian warga Kampung Pulau menilai, mereka bukan warga yang bermukim liar. Mereka menempati rumah yang tercatat di RTRW hingga Kelurahan. Selama ini warga juga membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga meski sudah tahu rumahnya akan digusur, warga memutuskan untuk tetap bertahan. Kan orang-orang pertahanan ini kan minta penggantian. Semua yang memang minta penggantian. Karena yang ngebangun kan aku sudah pakai uang. Kita kan pindah kan aku tidak memegang. Uang kan tidak punya apa-apa gitu. Cuma di situ doang orang permintaannya gitu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK sudah bertemu dengan warga yang menuntut ganti rugi. Warga memang memiliki sertifikat dalam bentuk akta jual-beli. Namun nyatanya mereka mendirikan bangunan di atas tanah negara. Makanya saya tanya sama Anda, kalau Anda punya tanah, milik Anda hak milik, Anda buat rumah tanpa izin. Pemerintah berhak bongkar enggak? Bongkar. Bongkar kalau enggak ada IMB. Sertifikat kamu enggak bisa bongkar. Ganti rugi enggak? Enak aja lu salah bangun ganti rugi. Malah aja kita tutup kok. Mal kita tutup kan? Karena salah kan kita tutup kan? Nah pertanyaan saya secerhana. Kalau orang dudukin tanah kita, orang bangun rumah di sini, kamu ganti. Kira-kira yang mal gugat saya enggak? Logika gitu aja. Kamis pagi relokasi warga Kampung Pulau Jakarta Timur sempat ricuh. Keributan berlangsung sekitar dua jam. Peristiwa ini sempat mengganggu aktivitas perdagangan dan perkantoran di sekitar lokasi. Masa yang mengamuk juga sempat membakar ekskavator yang tengah merubuhkan rumah. Bentrokan meredah setelah ratusan aparat gabungan dari polisi dan TNI diterjunkan. Akibat bentrokan, sejumlah warga dan aparat terluka. Kawasan Kampung Pulau Jakarta Timur sejak lama menjadi langganan banjir. Karena itu, Pemprov DKI berniat melakukan normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi bencana banjir di Jakarta. Pemerintah menawarkan rumah susun sebagai tempat tinggal baru warga dengan biaya iuran bulanan sebesar 300 ribu rupiah. Untuk tiga bulan pertama, warga yang di relokasi tidak perlu membayar iuran. Dari 920 kepala keluarga, sebagian sudah pindah. Namun, sebagian masih menolak dan menuntut ganti rugi. Tim Liputan melaporkan untuk Nek.